Baiklah Masih semangat Masih semangat kan Masih Alhamdulillah Baiklah acara selanjutnya Yang ini Pembacaan daripada ayat-ayat suci Al-Quran InsyaAllah Akan dibacakan oleh Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustadz Mahkuddin Kepadanya kami persilahkan Fa'alihi tafaddul mazgur Saluh ala Muhammad Saluh ala Nabi Muhammad Allahumma salli Assalamualaikum Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Mukarram Al-Muhtaram Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, share dan subscribe Terima kasih 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 Temen Terima kasih Terima kasih Terima kasih tahu apa mau tahu aja mau tahu banget betul-betul Baiklah Bapak dan Ibu peringatan maulid ini tidak lain dan tidak bukan merupakan manifestasi rasa cinta dan senang pada Nabi Muhammad saya ulangi ya Bu ya perlu dicatat ini peringatan maulid ini tidak lain dan tidak bukan merupakan manifestasi rasa cinta dan senang pada Nabi Muhammad dimana melalui peringatan maulid tersebut kita mengekspresikan rasa cinta kita rasa senang kita rasa gembira kita dengan kehadiran dengan keberadaan Rasulullah SAW di alam semesta nah hal ini sesuai dengan tuntunan Allah yang tertera di dalam Surah Yunus Allah berfirman dalam Surah Yunus Pak kuala ta'ala kol bipadlillah wabirrohmatihi babi zalika balyaprohu sudhaqallahul aliyal alim apa kata Allah Bu apa kata Allah Pak dengan tegas Allah katakan kol katakan wahai Nabi katakan wahai Rasul katakannya Muhammad suana berajar melalui rapi scores oleh Tuhan Inggris maul atiu Fat Mariyal aliyal alim membership berfirmanока dalai orban salam 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 Hai itu dalam surah Yunus ya jadi Allah yang perintahkan kepada kita kita umat Islam diwajibkan untuk senantiasa bergembira dengan karunia Allah dan rahmat Allah apa karunia Allah ini karunia Allah yang harus kita mensyukuri kita berjamaah kita pindah rumah kita adakan maulid kita syukuran mengadakan maulid apalagi umat Islam ya umat Islam sampai orang-orang Cina itu bingung saya salut sama umat Islam mulai dari pertama umat Islam mau nikah baca maulid betul hamil tujuh bulan baca maulid lahir potong rambut baca maulid betul sampai anaknya dewasa potong titit baca maulid betul betul enggak karena kegembiraan itu wabirahmatihi bergembira dengan rahmatnya Allah siapa rahmat Allah tidak lain dan tidak bukan rahmat Allah yang paling besar tidak lain dan tidak bukan daripada kita punya Nabi Sayyiduna Muhammad lho dari mana kita tahu apa kata surah Al-Anbiya Allah nyatakan dalam surah Al-Anbiya apa kata Allah tidaklah aku utus engkau Nabi tidaklah aku utus engkau Wahai Rasul tidaklah aku utus engkau Ya Muhammad illa terkecuali rahmatan untuk membawa rahmatku lho dari alami ke alam semesta ini Alhamdulillah makanya tadi saya katakan peringatan maulid merupakan ekferensi kita dari manifestasi rasa cinta kita ya ya ini yang kita rayakan maulidnya ya ini perintah Allah ya itu dalilnya dari Al-Qur'an belum lagi dari hadis mungkin lihat dulu bit-ah Abiyah lihat dulu katanya kembali ke Al-Qur'an dan hadis nah di Al-Qur'annya begitu artiin betul makanya kalau baca tafsir habib kasih tahu baca tafsir Zala lain jangan baca tafsir jalan lain ini kita umat islam banyak yang baca tafsir jalan lain na'uzubillah minjalik ya paham jelas betul ya cinta kepada nabi senang dengan kelahiran nabi betul ayo ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawatullah alaika semua Allah ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika coba keluarkan suaranya yang aku cinta kepada rasulullah keluarkan suaranya alaika salam alaika anta samsung anta baderun anta nurul al kaluri anta iksil wa gholi anta iksil wa gholi bahu suduri Allah ya nabi salam alaika alaika salam alaika Allah 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 salli wa sallim wa barik alaika baca bu selawat ya kunci kalau kita ingin mendapatkan syafa'at rasulullah banyak-banyak baca selawat ya oh bagaimana abib kau rasa bergembira aja Allah bisa selamatkan kita rasa bergembira aja dengan menyambut hari lahirnya rasulullah bisa mendapat syafa'at dari rasulullah silahkan bapak ibu gubar dari sini lihat di dalam salah satu hadis di dalam hadis sahaiq al-bukhari dimana disitu diriwayatkan diceritakan bahwa pamannya rasulullah yang bernama abu lahab abu lahab apa? abu gosok abu lahab ya satu tahun meninggal setelah satu tahun abu lahab meninggal maka mimpi sayyidina abbas apa dalam mimpinya sayyidina abbas bertanya wahai saudaraku bagaimana keadaanmu sampai saat ini maka abu lahab jawab bahwa diriku kata abu lahab senantiasa mendapat siksa dari Allah dengan siksaan yang seberat beratnya setiap saat aku disiksa oleh Allah dengan siksaan yang seberat beratnya illa yaumal islin terkecuali hari senin maka sayyidina abbas tanya wahai pamanku apa yang menyebabkan Allah meringankan siksa di hari senin abu lahab katakan bu abu lahab katakan pak apa kata abu lahab dulu dulu waktu roh muhammad lahir saking gembiranya aku saking senangnya aku mendapat keponakan laki-laki sampai aku bebaskan aku punya budak yang bernama suhaibah binti aslan catat tubuh ya jadi abu lahab gembiranya pada saat rasulullah lahir itu sebatas keponakan laki-laki ya sebatas keponakan laki laki kenapa suhaibah dibebaskan suhaibah itu budak dari abu lahab ya karena suhaibah yang membawa kabar apa kata suhaibah wahai tuan ketahui lah baru keponakan mu sudah dilahirkan abu lahab tanya laki perempuan laki-laki tuan ganteng sudah terhidan sudah pakai kelopak mata sangat tampan mungkin kalau sekarang gak jauh bedanya dengan habib alwi wui itu kang loa aja berani bu membanggakan dirinya iya saya orang paling ganteng kata istri saya iya apakah abu lahab abu lahab pergi lihat pedul keponakannya yang lahir adalah laki-laki abu lahab panggil ya suhaibah karena engkau membawa kabar hari ini kami bergembira maka hari ini pula engkau kami bebaskan engkau tidak lagi menjadi buddaku subhanallah jadi cuma seumur hidup bergembira dengan akhirnya rasulullah itu Allah ringankan siksanya di setiap hari selan apa yang diringankan oleh Allah setiap hari senen itu gung berbunyi bu jadi gung berbunyi maka abu lahab keluar jari-jarinya apa dari jari-jarinya keluar air yang sehingga abu lahab bisa menikmati air setiap hari senen subhanallah bergembira dengan lahirnya rasul perlu perlu dicatat bu itu abu lahab yang tidak beriman seumur hidupnya sampai wapat tidak beriman kepada Allah dan rasulnya makanya Allah abadikan di dalam surat abad betul tapi Allah masih berikan ya keringanan kepada abu lahab makanya kita introveksi diri kalau abu lahab yang kabir Allah ringankan siksanya lalu bagaimana kita yang setiap hari kita baca selawat nabi kita beriman kepada Allah kita beriman kepada rasulullah yakin nanti antun semua akan mendapatkan syafadul usma rasulullah sallallahu alih wa'alihi wassalam itu hadis belum dari ya suhaim muslim ini masih banyak ya masih banyak dalil dalil daripada peringatan maulidun nabi yuna muhammad sallallahu alih wa'alihi wassalam mau banyak tahu dalil bu eh santri masih banyak tahu dalil mau banyak tahu dalil betul mau banyak tahu dalil ngaji ngaji kalau kita mau banyak tahu dalil betul disini ada mushalah apalagi habib kaget tadi ngeliat RT nya seorang ustad subhanallah ikutin habib yakin ustad ustad disini adalah dari ahlil sunnah wal jamaah hati-hati kita lihat guru bu ya hati-hati ya soalnya sekarang ini banyak orang yang meng-clear dirinya sebagai ahlil sunnah wal jamaah tapi ajarannya sesat betul habib pernah mau cerama di bogor habib mau cerama di bogor maghrib habib sholat di serpong di depan rumah sakit tajus sobirin ya habib masuk di sab ketiga perhatikan nih santri santri perhatikan kita kan kalau di santri kalau di kobong ini diajarkan bu ya dipersiapkan makanya disitu ada nawaitu nawaitu usholi ya tancapkan niat kita ya baru kita takbir mungkin kalau ibu-ibu takbirnya begini di kempet ya betul santri ya di kempet nah takut jatuh buat dadanya betul nah tapi kan kalau laki-laki ya tahlil ini dibuka Allahu akbar ada yang diputar ada yang begini ya ini macam-macam mungkin kalau mau tahu nanti ngaji baru tahu apa yang begini ikut siapa yang begini yang begini ikut siapa ya nah habib begitu takbir Allahu akbar habib siap masuk di sebelah habib begitu dimasuk sebelah habib agak mengkang dikit dia mengkang dikit aku oh bar kaget habib eh pernah lihat gak loh pernah lihat gak ngaku aja loh mungkin ini habib sampein habib juga disini sering lihat tapi ini kejadiannya disana wah bor ya habib tenang begini ya ini dia kakinya terus geser geser nyariin keringking habib nah habib rapetin lagi terus dimengkalkin lagi habib rapet lagi habib hampir doyong begini pikir pikir gue sholat kayak orang bego doyong begini didorong terus di kakinya sampe mengkang akhirnya habib gatak aja pertak akhirnya dimarah bu dimarah dibilang apa lo kok paji gatak saya lo sholat nyariin keringking gue akhirnya dibilang oh ini pak haji perlu dikasih nasihat wih habib mau dikasih nasihat rcti 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 yang jadi alasan menteri agama rcti dibilang teroris ada yang pakai jadar gak teroris ketakutan begitu diserang dibilang HTI berarti HTI belum digubarin betul pemerintah takut sampai HTI cemen iya akhirnya sudah setelah sholat habib diajak di teras bagaimana ustaz ini pak haji pak haji harus tahu ilmu oh begitu kita ini kalau sholat harus rapat ini gak boleh ada kerenggangan oh begitu saya kan tahunya bundak yang rapat makanya kan kita duduk juga begini bundak kita kan yang dirapatkan ya lho saya tanya jadi sholat begini ya fungsinya untuk apa pak dibilang kalau kita rapat begini pak haji ini setan gak liwat sini oh begitu saya bilang oh jadi setan gak liwat sini setan gak liwat sini tapi liwat selangkangan kita betul nah kaki kita mengkang setan liwat sini sampai lagi kalau sandri yang sholat gak pakai selana sidi betul begitu sandri sholat mengkang pakai kain gak pakai selana sidi begitu setan liwat keleningan apa itu na'udzubillah bahaya tidak makanya kita harus hati-hati kita harus gak harus tahu dah tahu dalil jadi tahu oh coba habib mau tanya nih ya di bulan robi'ul awal ada tiga momentum ayo ada tiga momentum momentum apa ayo di bulan robi'ul awal ini lahirnya daripada kita punya nabi sayyiduna muhammad sallallahu alaih walaih 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 wasallam dan yang kedua hijrahnya kita punya nabi sayyiduna muhammad sallallahu alaih walaih walaih wasallam di bulan robi'ul nah begitu juga wapatnya di bulan robi'ul awal makanya kita memperingati maulid nabi bukan saja kita memperingati hari kelahirannya sekaligus kita memperingati haul akbarnya Rasulullah sallallahu alaihi wassalam sedikit lagi deh ya sambil kita menunggu ada sahabat saya ya Ustadz Ahmad Alawi dari Swiring jaka petir ya sama-sama ya kita buka majelis jikir sama beliau nanti sebentar lagi dia datang ya katanya istrinya lagi ngejemput ibu bapak ada salah satu kisah ya ini masih tentang kegembiraan Oh ya jadi pada saat Rasulullah hijrah kemana Rasulullah hijrah ke Madinah dari Mekah begitu Rasulullah sampai di Madinah di Madinah banyak orang ahlil kitab setiap tanggal 10 muhram mereka berpuasa dan setelah mereka berpuasa tidak mereka batalkan mereka bergembira mereka bersyukaria mereka bahkan mereka bermabuk-mabukan karena di Mekah tidak ada orang ahlil kitab jadi di Madinah banyak orang ahlil kitab terus lu perhatikan Rasulullah selidik makanya Rasulullah enggak sok tahu kalau kita kan umatnya kebanyakan yang sok tahu betul ah dia tidak tahu padahal dia tak enggak tahu Oh kalau orang ngomong Oh iya begini-begini-begini padahal dia tidak tahu ya ini jangan dicontoh jadi Rasulullah mencari tahu dikagak tahu itu Rasulullah Rasulullah selidik 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 Rasulullah kagak tahu juga akhirnya Rasulullah tanya kepada orang ahlil kitab langsung Rasulullah yang tanya apakah ada Rasulullah Wahai ahlil kitab saya perhatikan anda setiap tanggal 10 muhram anda berpuasa dan setelah itu anda berpesta pora anda bersukaria bahkan anda bermabuk-mabukan ada apa kan Rasulullah apa jawab orang ahlil kitab Ya Muhammad ketahuilah hari ini kami berpuasa hari ini kami bergembira hari ini kami bersukaria hari ini kami bermabuk-mabukan karena hari ini adalah hari kemenangan daripada kami punya Nabi Sayyiduda Musa Oh makanya kalau kita ngaji jadi ini banyak kan sekarang Oh haram kita puasa tanggal 10 muhram betul makanya kita harus ngaji jadi kita lihat ya betul puasa tanggal 10 muhram itu haram karena puasanya orang Yahudi ya tapi setelah orang ahlil kitab menjelaskan kepada Rasulullah ya Muhammad ketahuilah hari ini adalah hari kemenangan daripada kami saya punya Nabi Sayyiduna Musa maka apa kata Rasulullah Rasulullah tuding itu orang ahlil kitab nah nu auladaminkum kami ini kata Rasulullah lebih berhak atas Musa dibanding kalian Hai ahlil kitab subhanallah jadi Rasulullah sampaikan kepada ahlil kitab bahwa Rasulullah lebih penting ya untuk mengenang hari bersejarahnya Nabi Musa alaihissalam jadi pada tanggal 10 muhram itu sampai terjadi lima Nabi ulul Azmi itu semua terjadi pada tanggal 10 muhram ya itu terjadinya dimana tatkala Fir'aul mengejar Nabi Allah Musa Allah selamatkan Nabi Musa ya sehingga laut itu terbelah menjadi dua itu tanggal 10 muhram yang dirayakan oleh ahlil kitab mengenang Rasulullah katakan nah nu auladaminkum kami lebih berhak atas Musa dibanding kalian nah lalu kita intropeksi kalau Rasulullah saja memerintahkan untuk kita mengenang sejarahnya Nabi Musa apakah salah kalau kita mengenang hari bersejarahnya Sayyidul Anbiya wal-mursalin abil Qasim Rasulullah sallallahu alaihi wa'alihi wa sallam jadi kita lebih berhak ya wajib kita mengagumkan makanya tadi Allah katakan di rumah para sahabatnya kata Rasulullah janganlah kalian tinggalkan puasa tanggal 10 muhram dan ingat janganlah kalian berpuasa tanggal 10 muhram saja karena itu puasanya orang-orang Yahudi mulailah kalian berpuasa pada tanggal sembilannya yang kami beri nama harita syu'ah paham jelas ya makanya kalau puasa di bulan muhram ya ambil jangan puasa tanggal 10 muhramnya aja ya ambil dari tanggal sembilan ya jelas betul ya kalau udah jelas ya udah cerama selesai tinggal amplop betul eh saya mah kemarin nggak perlu amplop betul isinya kagak cukup nanti sama anak buah saya si Mehmet saya kasih nomor rekening saya hari Senin gue cek betul ya yang penting kita ya di sini Alhamdulillah ada Ustadz sebagai RT kita ramaikan musholah insyaallah bu ya ya Bapak ya Insyaallah doakan Habib kalau Habib ada duit Insyaallah ya Habib akan bangun tempat ini ya setuju kalau setuju kalau habib tinggal di sini ngaji ame Habib setuju tapi kalau Habib ngajarin ngaji lain ngajarin yang kompak alip ambilin bak bawain tak taroin sangkutin jim jetlotin betul mau ngaji ame Habib begitu doain Habib udah kepengen bangun ini ya cuman Pak lurah nggak kasih duitnya kalau lurah kasih duit Insyaallah ya mungkin udah ada geboy udah ada ya ya karena Habib dari sini masih ada satu acara di Rawapincang rawa indah setelah dari rawa indah nanti Habib mungkin langsung ke ciranjang ya eh ngerasa aja lu doain Habib ya biar lancar ke Rawapincang ya biar ke ciranjang juga selamat amin ya Rabbal Alamin mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini sekali lagi Allah berikan keberkahan Robi panfak nabi barakatihim wahdina bihurmatihim wa amidna fitur ikotihim wa mu'afatin minal fitan Allahumma bihurmatihim wa salamah wal istiqamah wa idna min mujibatin nadama pil halwal mal inna kassami'ud-doa Allahumma bi asli umati Sayyidina Muhammad wa astur umati Sayyidina Muhammad bihaki umati Sayyidina Muhammad la ilaha ila Anda Subhanaka ini kuntu minal zalimin Rabbana atina bidunya Hasanah wapil akhirati hassanat awakina aja benar Rabbana taqabal mina innaka antasamil alim wadub alaina innaka antatawaburrahim wa salallahu alai Sayyidina wa nabiyuna Muhammadin wa ala alihi wa sahabi ajma'in warzukna 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 kamalan muta'abbatil auzahiran wa batinan yaa arhamarrahimin yaa arhamarrahimin yaa arhamarrahimin yaa arhamarrahimin bilpajli subhanarabbika robbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin lebih dan kurangnya habib mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya wabilahi tabiq wal hidayah wa alikum minkum wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh angkat tangan angkat tangan semua dah UNF whose absurda haach 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 Terima kasih.